Hai Tunggu sakdarengnya acara kita mulai kita saring-saring Muci syukur dongo datung ongo subhanahu wa ta'ala Semoga saja acara pada pagi ini diberi kelancaran Oh lalala teman-teman sudah siap mendengar cerita Mengawali acara pada hari ini adalah pembacaan tilawati Al-Quran oleh Bapak Ustadz Fai Ahmad Dimohon berkenan Ibu Bupati Kerobogen menyerahkan atau mentasarufkan Kebiar Moharam 1444 Hijriah pada kali ini dengan tema berbagi dan menyantuni Indahnya kebersamaan membangun kepedulian Yaitu santunan anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu sebesar 181 juta rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali kesempatan yang baik ini Mungkin sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah Tak lupa saya atas nama pemerintah Kabupaten Kerobogen Mungkin menyambut baik dan memberikan apresiasi Yang setinggi-tingginya kepada panitia petelenggeraan Yang telah mengadakan kegiatan kebiar Moharam 1444 Hijriah ini Juga membantu khususnya pemerintah Kabupaten Kerobogen Juga untuk pengetasan kemiskinan Ada angin dari depan Di warnanya ke belakang Ada angin dari belakang Di warnanya ke depan Ada angin itu di belakang Ki LFG Komunitas I Love Binggubuk Setiap Jumat juga mengadakan program sedekah Jumat Dan masih banyak lagi yang belum terakomodasi di Komunitas ini Perkenakan nama saya Tommy Faisal Pada kesempatan kali ini Diberikan amanah sebagai Ketua Penyelenggara Biar Moharam keempat Dengan tema berbagi dan menyanduni Indahnya kebersamaan Membangun kepedulian Dimana pada edisi kali ini Kita berbagi santunan kepada Anak yatim 300 anak yatim Yang kita konsep dengan Kegembiraan Yaitu outbound Serta santunan Berwujud Berwujud Uang tunai Serta pinggisan Dimana diharapkan Dari santunan itu Anak-anak bisa bahagia Dan juga diberikan permainan yang Menghibur Satu sisi juga kita Momentum ini sebagai momentum tahunan Dimana berkumpulnya Teman-teman Lintas komunitas Yang tergabung dalam wadah Bersama yaitu Ada forum komunikasi Penggiat sosial kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Else Indah Mega Pracama Dari komunitas Sijum Yaitu Nasi Jumat Pesan saya Semoga kegiatan Satu Muharrem Untuk tahun depan Lebih baik lagi Dan Kesan-kesannya Terima kasih Karena kegiatan Hari ini Sudah menjadi Kegiatan yang sangat Menginspirasi Banyak Relawan Dan donatur Juga Berbagai komunitas Sekabupaten Drogongan Terima kasih FKPSG Bersama 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 Bersama